Hai teman-teman, welcome back dan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel ini Semoga kita semua berada dalam kondisi yang terbaik Supaya kita bisa meresonansi hal yang baik pula untuk sekitar kita Kembali lagi di Sub2Review Dimana kita disini gak hanya mengulas buku-buku sebagai rekomendasi bacaan Tapi juga kita bisa mengambil hal-hal yang bisa kita pelajari Untuk proses kreatif penulisan kita ya teman-teman Nah buku kali ini Nah ini ada sebuah buku Berjudul Red Thread Penulisnya adalah Revy Dinar Dan ini terbit di Lokamedia Nah kalau misalnya teman-teman tertarik ingin menerbitkan di Lokamedias Aku sudah sertakan linknya di description box Misalnya teman-teman ingin berkenalan dengan penulisnya Mbak Revy Dinar ini Linknya juga sudah aku sertakan di description box Nah sekarang aku cerita gak sedikit tentang bukunya ya Kalau ditengok dari judulnya Red Thread Yang mana artinya kalau di bahasa Indonesia kan adalah benang merah Seperti ada aroma-aroma Misteri, thriller, tindakan terkriminal gitu-gitu ya kan Nah selesai membaca buku ini Ternyata kalau menurut aku buku ini jendrinya itu lebih ke romantis misteri Nah kadar romantis dan misterinya ini memang gak lebih unggul satu dan lainnya ya teman-teman Dia kayak seimbang gitu saling melengkapi Mana misteri atau rahasia tergelap itu menjadi jembatan untuk orang-orang dalam novel ini Menjadi saling jatuh cinta Nah kisah ini diawali oleh seorang pemuda bernama Billy Jadi Billy ini digambarkan oleh seorang pemuda yang kaku, pendiam dan juga perfeksionis Dia jatuh cinta pada rekan kantornya bernama Naisila atau panggilannya Syl Nah dia ini sudah setahun memendam rasa cintanya itu ya teman-teman Karena dia itu adalah seorang yang tidak mudah untuk mengekspresikan perasaannya Jadi dia diem gitu, dipendam aja gitu cintanya Pada suatu hari dia ketemu sama si Syl di sebuah cafe Dimana Syl itu sedang duduk sendirian aja gitu Dan dia memberanikan diri untuk menemaninya Dan entah mengapa pada saat itu dia juga berani untuk mengantarkannya pulang Dan ternyata pada saat mengantarkan pulang itu Ternyata Syl melihat yang katanya tunangannya Sedang bersama dengan wanita lain Dan dia sangat sedih sekali Dan sejak saat itu Syl dan Billy ini menjadi dekat Karena setelah itu Billy menenangkannya gitu loh ya Namanya si Syl juga lagi galau Namun teman-teman apa yang dilihat Billy itu sebenarnya bukan hal yang sebetulnya terjadi ya Bukan fakta yang benar-benar terjadi Syl menyimpan rahasia Rengga laki-laki yang dicintainya sejak SD juga menyimpan rahasia Rengga itu adalah yang diakui Syl sebagai tunangannya ya Nah hal ini entah mengapa terus-terus mempertemukan Billy dengan Bella Dan Bella ini adalah yang dikatakan Syl sebagai seringkuan si Rengga itu tadi ya Tapi benarkah semua yang dikatakan Syl itu? Billy dan Bella mencoba mencari tahu Dan kalau teman-teman ingin tahu jawabannya Cari tahu juga sama-sama di buku Red Thread ini Nah sekarang tugas kita selanjutnya adalah Membreakdown buku ini satu persatu Ini cerita kalau menurut aku cukup menarik Tapi kalau pendapat aku pribadi Ini selera aku pribadi aja ya teman-teman Terus aku pengennya itu lebih digali lagi Terutama sosok ketika interaksi Rengga dan Syl Tapi mungkin memang pendulisnya ini Pengen bukunya itu lebih terasa misteri ya Kenapa kalau misalnya kita bongkar si Rengga dan Syl ini tadi Tidak menjadi misteri Tapi justru lebih ke thriller Nah ini permasalahan selera aja ya teman-teman Oh teman-teman tahu nggak perbedaan thriller dan misteri? Bedanya terletak dari apa yang kita tonjulkan dari cerita tersebut Kalau misteri itu ditonjulkan teka-tekinya ya teman-teman Jadi kalau di dalam cerita misteri itu Pembacanya kita semua itu diajak untuk berpikir Untuk kira-kira menebak apa yang terjadi sebenarnya Thriller itu lebih menonjulkan suspense atau ketegangan saat kita membacanya Kedua genre ini bisa digabung nggak thriller dan misteri? Bisa tentu saja ya teman-teman Dan juga bisa berdiri sendiri Untuk paling mudahnya gini aja lah teman-teman Untuk kita memindai mana misteri mana thriller Kalau misalnya kita membaca sebuah buku Gini aja ada yang bilang kalau misalnya Ada yang mati duluan nih Di awal kita baca ada orang mati Nah kemudian kita mencari siapa pembunuhnya Kita cari teka-teki siapa pembunuhnya Itu justru jatuhnya ke misteri Nah kalau thriller ada nih orang hidup Dikejar-kejar sampai mati Nah disini point of view-nya atau sudut pandangnya Nah ini ada hal yang penting untuk aku sampaikan kepada teman-teman Yang mengenai point of view-nya Karena disini mempunyai point of view yang sedikit unik ya Nah point of view-nya itu menggunakan Nah point of view-nya ini menggunakan Alternating first person point of view atau narrator Jadi maksudnya gini ya teman-teman Dia first person pake aku, pake saya gitu Tapi dia gantian ya Sudut pandangnya itu gantian Dari si Syl dulu ya Dia pake aku, aku, aku Menceritakan mulai first person dia Kemudian dari si Billy ya First person dia Kemudian yang dia menggunakan saya, saya Ya terus satu lagi Dari sudut pandang Bella Jadi si yang gak, yang gak cerita disini adalah si Renga ya Yang gak ada, dia gak ada cerita disini Gak menjadi narator Nah khusus untuk Syl, ini merupakan salah satu contoh first person Tapi dia yang unreliable Apa itu unreliable? Jadi di first person ini ada dua jenisnya ya teman-teman Satu, reliable first person Dua, unreliable first person Nah kalau reliable first person Itu adalah orang pertamanya ini menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya Jujur dia sama pembacanya Tapi kalau unreliable first person Ini kayak si Syl ini Dia menutup-menutupi Dia tidak jujur dengan apa yang sebenarnya terjadi Jadi ini bisa teman-teman gunakan ya Untuk menceritakan sebuah cerita misteri Atau juga untuk misalnya mengelabui pembaca teman-teman sehingga nanti punya ending yang cukup twist Nah disini ada tipe point of view Memang sedikit saja, sedikit saja ya Ini ada terjadi pada Billy ya Kalau Billy dia kan menggunakan saya, 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 saya Tapi ada satu si Billy itu bilang pakai ku, tanyaku gitu ya Itu kelewatan Dan juga ada point of view Billy juga Dia mengatakan namanya bukan saya Tapi Billy, Billy bla 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 Jadi ada sedikit tipe point of view ya teman-teman Sekarang kita bahas plot Nah penyusuran plot dari Red Thread ini Aku suka ya teman-teman Nah memang pembukanya ini cenderung lebih kita merasa Kalau novel ini adalah novel romantis ya teman-teman Karena pas di pembukanya itu memang gak ada terasa misterinya sama sekali Apalagi gaya penceritaannya Nah kita langsung aja masuk ke gaya penceritaan dari Mbak Revidinar ini Gaya penceritaannya itu memang terkesan puitik Dan ini sangat klop sekali dengan jenis-jenis cerita romantis ya teman-teman Jadi pada awalnya itu cenderung kita mengarahkan bahwa Red Thread ini murni romantis Nah di gaya penceritaan ini Sesekali aku itu menemukan kalimat-kalimat yang sukar aku pahami Mungkin karena memang otakku yang gak sanggup memahaminya ya teman-teman Kita ambil contoh di halaman 60 Misalnya gini ya penulis menuliskan Wajah mereka begitu lepas Jadi otakku yang gak konsentrasi ini Itu menggambarkan wajahnya lepas Karena mungkin selama ini aku itu familiar dengan kata-kata Ekspresinya lepas, tawanya lepas Jadi yang lepas itu adalah sifat dari wajahnya Bukan wajahnya gitu ya Jadi makanya aku terus membayangkan Salah membayangkan sukar memahami Terus ada juga di halaman 99 Wajah tua yang selalu membuatku teduh Jadi aku langsung membayangkan wajahnya itu kayak pohon yang membuat orang jadi teduh Jadi kita kayak teduh gitu ya Nah itu juga sekali lagi karena aku terbiasa dengan mungkin wajah teduhnya itu Jadi sifat wajahnya yang teduh bukan wajahnya yang membuat teduh Jadi kalau aku lebih nyaman dengan misalnya kalimat itu diubah menjadi Wajah teduh wanita tua itu membuatku nyaman Jadi ada beberapa kalimat-kalimat yang memang disitu perpaduannya sukar aku pahami ya teman-teman Jadi sedikit mengganggu konsentrasi membaca aku Tapi itu mungkin karena memang otakku aja ya teman-teman That's my fault Nah kemudian karakter building Menurut aku yang paling kuat di Red Thread ini Karakternya adalah karakter si Billy ya teman-teman Nah ini ya Red Thread ini ceritanya lokasinya katanya ada di Surabaya Nah Surabaya ini kan bisa kita gambarkan adalah suatu kota yang tidak fiksi ya teman-teman Kita tahu Surabaya ada Kita tahu bagaimana orang-orangnya gitu ya Namun pada dialog aku tidak mengendus dan tidak menemukan sedikit pun rasa Surabayaannya itu gak ada ya teman-teman Minimal ya ungkapan-ungkapan yang sering diucapkan oleh orang-orang Surabaya Oke kalau misalnya Billy ya Billy ini digambarkan keturunan Tionghoa Dimana memang kalau di Surabaya sana Tionghoa juga pasti medoh ya teman-teman Tapi disini mungkin karena memang Perawakan atau karakter si Billy ini memang adalah orang pendiam Kaku dan perfeksionis Mungkin dia bisa jadilah dialognya itu sangat kaku Seperti yang dari buku ini Begitu juga dengan karakter Bella misalnya Bella itu pindahan dari Jakarta Bisa jadi dia mungkin ada tuburkan bahasa sehingga dia jadi kaku berbicaranya ketika berada di Surabaya Nah minimal adalah misalnya kayak Seal misalnya atau teman-temannya karakter-karakter yang cameo-cameonya itu Misalnya kayak si Hendra kawannya si Billy Kayak Nadia kawannya si Sil Itu kan bisa kita explore untuk bisa menimbulkan Menimbulkan kesan dari Surabayanya Tapi itu pun Nadia dan si Hendra Kesan ngomongnya itu kayak orang Jakarta Menurut aku sangat disayangkan ketika kita settingnya Surabaya Itu gak ada cita rasa Surabayaannya itu gak ada Benarnya hal ini juga bisa bikin cerita kita jadi lebih luas ya teman-temannya Jadi lebih luas jadi lebih kayak believable gitu kan Ini juga bisa kita turun ya teman-temannya Jadi ketika teman-temannya menulis itu teman-temannya harus perhatikan settingnya Kalau settingnya misalnya adalah di sebuah daerah di Indonesia Agak disesuaikan dengan orang-orang atau bahasa yang disitu Kecuali kalau memang cerita teman-temannya itu settingnya benar-benar fiksi Nah minimal di dalam dialog ya teman-temannya Terus kalau misalnya apalagi kalau kita pakai first person Biasanya kalau first person itu kan karakternya yang bercerita kan Karakternya sebagai narator Ya tentu pasti apa namanya cita rasa settingnya itu pasti berbaur gitu Di dalam narasi juga, di dalam dialog juga Kecuali misalnya kalau kita pakai third person Itu bisa jadi pada saat narasi itu gak ada sifat-sifat dari kedaerahan itu gak ada yang ada di dialognya Jadi bisa dicampur-campur sedikit ya Jangan juga semuanya karena nanti pembaca juga jadi rooming ya teman-temannya Sekarang kita bahas pu Ebby-nya ya teman-temannya atau tata bahasanya Ebby-nya disini menurut aku cukup rapi Tiponya sikit kali Jadi tiponya itu ada di belakang-belakang halaman dan gak mengganggu juga Ini teman-temannya aturan yang mungkin baku di dalam penerbit tertentu ya Bunda Veronica mengatakan bahwasannya Kalau misalnya kita ingin memanjangkan huruf di dalam satu kata Misalnya karena kita menjerit atau karena kita teriak dan lain sebagainya Lebih baik kita memanjangkan katanya itu tiga atau kelipatan tiga Halanya gini kita mau teriak Tidak gitu kan A-nya misalnya mau kita panjangkan Jangan dua Jangan cuma dua aja gitu Tapi setidaknya pakelah tiga atau kelipatan tiga jadi enam A-nya dibuat jadi enam Tapi kalau enam udah terlalu lebay ya Karena tiga aja udah bisa digambarkan oleh pembacanya Dia sedang teriak Tambahan satu Tanda seru Udah jelas lah itu adalah sebuah teriakan ya teman-temannya Jangan dua gitu Jangan empat Tiga Misalnya kalau kita mau mendehem misalnya kan Hmm Hmm Biasa teman-temannya itu taruh HM gitu Jangan HMM Tapi lebih baik M-nya tiga atau satu aja Hmm Kalau HM-nya singkat Hmm HM gitu Kalau hmm Itu bisa kelipatan tiga gitu ya teman-temannya Itu pesan dari editorku ya teman-temannya Nah yang terakhir Masuklah kita ke kutipan favorit Disini banyak sekali yang bisa kita jadikan kutipan favorit ya teman-temannya Seperti yang aku katakan tadi Gaya penceritaan Mbak Revi Dinar ini Puitik gitu ya Cerindurung puitik Jadi pakai banyak pakai kiasan-kiasan juga Banyak pakai analogi-analogi juga Jadi bisa kita kutip nih Untuk caption Instagram kita ya teman-temannya Tapi disertakan siapa yang nulis Disertakan nama Mbak Revi Dinar-nya Jangan sembarangan comot ya teman-temannya Itu namanya Tidak menghargai jari payah Karena susah lo menulis itu ya Susah merangkai kata-kata Kita terjebak dalam satu stopes bernama kenangan Kemudian kita ingin lepas Tapi tak tahu bagaimana caranya Value yang bisa kita dapatkan dari buku Retret ini Terkadang kita itu harus bertemu dengan orang-orang yang salah Harus bertemu dengan kondisi yang gak mengenakan Untuk kemudian bisa berjumpa dengan orang yang tepat ya teman-temannya Nah buku ini sangat menarik Kalau teman-temannya ingin memiliki buku Retret ini Langsung aja hubungi penulisnya atau loka media ya Pesan aja langsung disana Nah bagi teman-temannya yang mau bukunya kita breakdown disini sama-sama Langsung aja kirim pesannya ke email ramadayanti saragi at gmail.com Oke teman-temannya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya Supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya nanti See you